Jadi pada awalnya mata kuliah ini merupakan pengembangan dari diplomasi publik Jadi komunikasi internasional, media, dan diplomasi publik Mengapa kita sangat penting belajar tentang media internasional ini Disebabkan oleh pertama diskursus atau wacana yang berkembang Di dalam hubungan internasional itu Lalu melibatkan media Jadi tidak pernah ada satu diskursus Diskursus itu pidato-pidato atau statement-statement Perbincangan-perbincangan itu yang tidak di-upload di dalam media internasional Maka dari itu negara-negara yang mempunyai power tinggi itu Membuat kantor-kantor berita Dan kantor-kantor berita ini sengaja memang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan gagasan Alat media yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan Terbagai gagasan yang muncul di seantero dunia Baik itu gagasan politik, budaya, ekonomi, sosial, termasuk kejahatan dan sebagainya Maka Maka Perancis ada AFP Ada Reuters Kita punya kantor berita Antara Jadi Semua negara unsur Media ini menjadi Sangat dominan Menjadi sangat penting Untuk menyuarakan Gagasan negara terhadap dunia Maupun juga untuk share ideas dan share of experiences Jadi disitu Negara mestinya mempunyai satu stasiun Baik itu televisi maupun radio Ataupun surat kabar yang dapat dimengerti oleh seluruh dunia Nah yang di Indonesia itu yang ada adalah Yang kita terima BBC London ya Lewat baik itu televisi maupun lewat radio Dan itu sangat terkenal pada zaman tahun-tahun 60-an, 70-an itu Media komunikasi internasional Atau kita mengetahui secara real time itu ya radio Australia ABC misalnya Kalau Amerika itu VOE ya Voice of America Jepang NHK Indonesia Ya punya Antara Tetapi Kita itu kurang Apa ya Kurang peduli bagi Negara kita ini untuk Menganggap penting mempromosikan Indonesia Secara Besar-besaran Dibandingkan misalnya dengan Di Perancis misalnya Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke Dua stasiun Media internasional Di Perancis itu namanya RFI Radio France International Nah disitu dia punya Stasiun Kira-kira 69 negara Jadi dia secara khusus Melakukan siaran-siaran Di 69 negara Dengan 69 bahasa Termasuk Indonesia Lalu siapa yang dituju Media ini siapa yang dituju Yakni negara-negara yang berhubungan baik dengan kita Atau berhubungan baik dengan Perancis ya Misalnya ya negara-negara jajahan ya Di Afrika Di Pasifik Atau yang mempunyai hubungan bilateral Tingkat tinggi Artinya Baik itu investasi maupun hutang Itu biasanya juga Supaya menjaga Kestabilan Relasi-relasi yang bersifat culture Relasi-relasi yang bersifat Kebudayaan itu Menjadi sangat penting Nah kita gak punya itu Kita pernah punya Saya bekerja di Komisi Penyaran Indonesia Saya tanyakan pada Menteri Luar Negeri Maupun pada Menteri Penerangan Waktu itu Komunikasi Informatika itu ya Ada punya mesin Tapi mesinnya rusak Dan sampai saat ini Keliatannya tidak perlu diperbaiki Tetapi negara-negara yang Besar ya Yang saya kunjungi selain di Radio France International Saya berkunjung ke Kanada Kanada mempunyai juga ya Dan saya Beberapa hari ya Tiga hari atau Sampai empat hari itu ya Berada di stasiun itu Untuk Mengelihat bagaimana caranya Negara ini untuk Mempromosikan Ya saya sudah tentu Yang baik-baik ya Yang disampaikan itu Kepada Publik Internasional Yang menarik juga karena Stasiun radio ini Ada yang dimiliki oleh pemerintah Ada yang dimiliki oleh swasta Jadi swasta sendiri Mempunyai kepentingan Untuk menyiarkan Bagaimana Radio itu Dapat Mengkomunikasikan Citizen to Citizen Connection Yang pada akhirnya Nanti Anda akan Menemukan Konsep Saya Yang saya bangun Dari HIUNS ini Yang kita sebut sebagai Nano Power Relations Ya itu pada mulanya Merupakan Beberapa Studi saya Tentang Bagaimana Negara-negara itu Dalam Melakukan Suatu Operasional Dalam Memfungsikan Memfungsikan Dalam tanda kutip Diplomat itu Tidak hanya Negara Aktor-aktor Negara Tetapi juga Aktor-aktor Non-negara Itulah yang Dianggap penting Dan kita Belum Belum mengerjakan Itu secara baik Yang diperhatikan Adalah Aktor negara Saja Jadi yang namanya Hubungan Internasional Itu Ya itu adalah Hubungan Antar Antar negara Seperti ditulis Morgon Tau Dalam Politics Among Nations Padahal Kegiatan-kegiatan Aktor Non-negara Ini Di negara-negara Yang besar Menjadi Sebuah Apa Kekuatannya Yang jelas Bahwa Kita Mengenal Amerika itu Bukan dari Kedutaan besar Amerika Bukan Kita mengenal Amerika itu Ya dari Kentucky Fred Chicken McDonald Kemudian Film-film Hollywood Seperti Rambo Cowboy Kemudian 007 Itu semua Merupakan Kekuatan Non-negara Yang mampu Memberikan Satu informasi Penting Kepada Negara-negara Lain Yang diperdayakan Untuk Mengenal Lebih baik Tentang negara itu Atau Di dalam Konsep Luar negeri Adalah Branding Ya harusnya Kalau Amerika Mempunyai Kekuatan Teknologi Dia pergi Ke ruang Akasa Atau dia Menceptakan Film-film Trailer Atau juga Dapat Membuat Satu terobosan Tentang kuliner Kemudian Kita melihat Itali Di sini Ada pizza Kemudian Ada juga Spaghetti Saya waktu Ke Itali Itu Pertama Yang gak suka Spaghetti Karena Kan kejut Di sana Satu piring Waktu itu Berapa 12.000 Lira 12.000 Lira Sampai 14.000 Lira Tapi itu Di toko-toko Yang Cil Waroge Karena Kalau yang Enak Di restoran Tidak kuat Kita beli Di restoran Sampai 50 Lira Satu piring Itali Bisa Kita kenal Lewat Pizza Dan Spaghetti Jepang Jepang Juga Demikian Muncul Dimana-mana Warung Jepang Warung Korea Warung China Warung Thailand Itu Semua Dilakukan Oleh Aktor Non-negara Jadi Yang dimaksud Media Itu Bisa Media Masa Mass Mass Communication Media Masa Mass Media Itu Seperti Surat Kabar Radio Dan Televisi Tapi Media Dalam Pengertian Kita Itu Juga Kuliner Itu Media Kita Kaya Kuliner Kita Punya Masakan Padang Yang Enak Punya Soto Yang Enak Punya Nasi Goreng Tapi Waktu Saya Di Belanda Itu Yang Nggak Makan Nasi Goreng Indonesia Karena Ada Nasi Goreng Yang Terkenal Itu Dari India Sudah Tentu Cina Thailand Nasi Goreng Khas Seperti Kita Tapi Nasi Goreng India Itu Ada Sensasi Apa Punir Yang Menyengat Gitu Kalau Nasi Goreng Masaan Padang Di Belanda Kita Sudah Apa Menjadi Apa Ebid Sudah Kebiasaan Saja Makan Nasi Goreng Itu Indonesia Tapi Kan Hanya Di Belanda Di Perancis Kita Hanya Punya Berapa Restoran Ada Dua Dua Tiga Restoran Tapi Itu Pun Juga Restoran Yang Didirikan Oleh Statless Mereka Yang Orang Indonesia Tapi Tidak Lagi Berkeluarga Karena Indonesia Karena Ada Latar Belakang Politik Apalagi Di Negara-negara Yang Lain Kalau Belanda Ya Memang Belanda Hanya Belanda Saya Pikir Di Inggris Juga Tidak Tidak Muncul Saya Satu Bulan Di Inggris Cari Resto Indonesia Juga Tidak Ada Kalau Makan Ya Ke Restonya Di KBRI Orang Indonesia Sendiri Yang Masak Tapi Tidak Ada Di Moskow Misalnya Waktu Saya Pergi Ke Moskow Ya Kalau Makan Indonesia Itu Di KBRI Jadi Ada Restoran KBRI Sama-sama Harganya Dengan Kita Ada Masaan Padang Soto Pecel Dan Lain-lain Tapi Saya Tidak Tidak Selalu Nyaman Makan Di KBRI Lalu Saya Makan Yang Kira-kira Sama Dengan Indonesia Lidahnya Itu Mana Yaitu Kyrgyzstan Kyrgyzstan Itu Satu Negara Yang Memang Itu Federasi Dari Rusia Russian Federation Dan Kebanyakan Memang Agama Islam Nah Biasanya Dia Membangun Komunitas Komunitas Sendiri Dengan Pakaian Yang Berbeda Mendirikan Masjid Di sebelahnya Langgar Atau Musola Kecil-kecilan Begitu Lalu Juga Mereka Mengadakan Membuat Restoran Kecil Yang Rasanya Juga Tidak Jauh Beda Dengan Kita Nah Basisnya Juga Itu Orang Islam Kalau Muslimin Jadi Masaannya Seperti Masaan Arab Kalau Di Indonesia Di Solo Itu Namanya Nasi Kibuli Setiap Hari Saya makan Nasi Kibuli Dan Harganya Juga Tidak Mahal Harganya Hanya 150 Rubel 150 Rubel Kalau makan Di Restoran Jepang Misalnya Minimal Saya harus 250 350 Rubel Jadi Tiga Kali Lipat Makanannya Juga Hanya Mungkin Bak Mie Terus Bakso Jadi Gastronomi Atau Kuliner Ini Juga Dapat Dikatakan Sebagai Media Untuk Dapat Mempromosikan Suatu Negara Yang Melalui Apa Melalui Lidah Dan Itu Dilakukan Oleh Semua Negara Kita Saja Yang Belum Sekarang Baru-baru Ini Muncul Ada Yang Mendirikan Restoran Di Amerika Sudah Ada Di sana Pak Wongso Atau Wongso Dinasti Sudah Lama Di Washington Tapi Itu Terbatas Dibandingkan Dengan China Muangtai Dan Jepang Mengapa Itu Terbatas Karena Memang Negara Tidak Hadir Di Situ Negara Ribut Ngurusi Utang Di tempat Kita Belum Sempat Ngurusi Yang Itu Sesuatu Yang Besar Tapi Mungkin Belum Tersentuh Tahun 2016 HI UNS Oleh Kementerian Luar Negeri Diminta Untuk Mengkaji Mengenai Gastronomi Ini Maka Saya Punya Kesempatan Berjalan-jalan Di Berbagai Negara Untuk Melihat Perkembangan Gastronomi Di Tempat Lain Apa Kesulitannya Dan Mengapa Orang Indonesia Tidak Bisa Jualan Di Luar Negeri Ternyata Sangat Kompleks Tidak Sekedar Jualan Untuk Memenuhi Tingkat Kebersihan Saja Mungkin Kita Agak Sulit Karena Di sana Itu Ada Undang-undang Yang Sangat Ketat Di Moskow Misalnya Saya Melihat Satu Restoran Ditutup Itu Karena Hanya Pas Selan Kecil Tempat Isah-isah Untuk Membersihkan Piring Dan sebagainya Tidak Dikelola Secara Baik Bagaimana Kok Ditutup Karena Bau Dan Baunya Itu Dikomplain Oleh Tetangga Sebelah Itu Itu Baru Satu Aspek Mengenai Kebersihan Belum Mengenai Aspek Legal Dan Lain-lain Oleh Karena Itu Kita Ini Harus Banyak Belajar Dari Negara-negara Lain Agar Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Media Gastronomi Ini Untuk Mempromosikan Apa Mempromosikan Ya Kuliner Kita Jadi Lulusan HI Itu Jangan Nanya Menjadi Diplomat Kalau Diplomat Itu Pensiun Bayarnya Kecil Tapi Kalau Anda Menjadi Pengusaha Kuliner Di luar Negeri Dan Sukses Ya Lebih Punya Apa Namanya Challenge Atau Tantangan Yang Besar Dan Sejak Tahun 2012 Mahasiswa Saya Kakak-kakak Anda Sudah Saya Beri Indoksinasi Bahwa Harus Membuka Pasar Baru Jadi Bukan Pasar Tradisional Menjadi Diplomat Menjadi Pejabat Tapi Ada Pasar Pasar Baru Yang Lain Interpreiner Meneman Diri Membangun Usaha Secara Internasional Karena Kita Banyak Berbicara Mengenai Persoalan Internasional Maka Maka Dari Itu Sejak Awal Berdiri H.I. Ini Waktu Resim Saya Pada Waktu Saya Memerintah Itu Saya Arahkan Untuk Mahasiswa Terbuka Pikirannya Tidak Hanya Persoalan Perang Dan Damai Tidak Persoalan Persenjataan Atau Persoalan Persoalan Menyangkut Hutang Bi-hutang Bilateral Dan Multilateral Itu Ya Penting Tetapi Yang Dapat Kita Capai Agar Supaya Lebih H.I. Ini Lebih Membawa Kepada Maslahat Banyak Orang Itu Dengan Cara Kita Ya Ikut Berjuang Mengangkat UKM Beberapa Skripsi Sudah Bagus Ditulis Tentang Bagaimana Ekspor Kayu Mengalami Kendala Bagaimana Ekspor Batik Misalnya Jadi Sudah Ada Yang Meneliti Itu Dan 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 Rati Sudah Ada Kemudian Perusahaan Kayu Beberapa Sudah Kita Luluskan Ya Itu Pilihan Sajalah Anda Bisa Memilih Apa Yang Anda Sukai Tetapi Mesti Harus Ada Alternatif Tidak Harus Menjadi Diplomat Apa Saja Pekerjaan Yang Kira-kira Dapat Dilakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Dan Hobi Kita Itu Saya Kira Suatu Hal Yang Perlu Diterus Menerus Direnungkan Sebelumnya Adalah Apa Kita Lebih Banyak Pada Berbicara Tentang Soft Power Diplomasi Sehingga Security Nasional Waktu itu Kita Kita Ubah Atau kita Kembangkan Ke Human Security Misalnya Persoalan Terorisme Radikalisme Ataupun Trans National Kriminal Itu Kita Olah Tentang Trafficking Kemudian Apa Penjualan Orang Dan Sebagainya Itu Yang Belum Banyak Dipelajari Di Tempat Tempat Lain Tapi Sekarang Dalam Dasar 5 Tahun Terakhir Ini Sudah Terbuka Teman-teman Yang Lain Bahwa Ada Studi-studi Yang Lain Yang Penting Termasuk Studi Media Dan Diplomasi Publik Ini Kita Mempunyai Fokus Yang Tinggi Nah Di Dalam Hal Itu Saya Akan Sedikit Membuka Apa Namanya Ini Bisa Dibuka Ya Nah Ini Saya Bukanya Ini Paper Saya Yang Mungkin Nanti Bisa Dishare Juga Jadi Apa Yang Disebut Dengan Media Internasional Atau Komunikasi Internasional Itu Bagi H.I. Adalah Untuk Membantu Perilaki Aktor Dan Fenomena Hubungan Internasional Jadi Kita Bisa Melakukan Satu Kegiatan Atau Melihat Bagaimana Hubungan Internasional Itu Berlangsung Dapat Dilakukan Melalui Media Masa Beberapa Askripsi Yang Saya Bimbing Misalnya Tentang Soft power Diplomasi Musik Misalnya Kemudian Tentang Film Lalu Yang Baru Saja Sudara Arif Itu Saya Lupa Tentang Apa Tapi Dia Berusaha Mencari Hubungan Internasional Itu Fenomena Yang Terjadi Ataupun Perilaku Aktor Itu Dilihat Dari Media Internasional Kemudian Ini Definisi Definisi Komunikasi Adalah Proses Yang Menghubungkan Satu Sama Lain Bagian Bagian Yang Terpisah Di Dalam Kehidupan Jadi Makanya Namanya Hubungan Internasional Atau International Relation Karena Kata Relation Itu Sendiri Adalah Suatu Upaya Untuk Menghubungkan Antara Bagian 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 Itu Bisa Negara Bisa Komunitas Bisa Kelompok Bisa Apapun Juga Yang Tersebar Yang Terpisah Pada Abad Abad Ke-15 Sebelum Ada Media Internasional Ya Kita Mesti Harus Berlayar Kolombus Mengarungi Amerika Kemudian Kemudian Juga Portugis Belanda Untuk Pergi Mencari Suatu Bahan-bahan Mentah Atau Bahan Pangan Untuk Kehidupan Mereka Di Eropa Yang Menimbulkan Penjajahan Itu Jadi Kita Belajar Hubungan Internasional Dengan Cara Kita Belajar Komunikasi Itu Menjadi Sangat Relevan Karena Komunikasi Itu Di Dalamnya Ada Relasi Ada Relation Itu Ada Hubungan Itu Makanya Kalau Komunikasi Internasional Dan Hubungan Internasional Itu Bedanya Adalah Kalau Komunikasi Internasional Itu Adalah Proses Dimana Dua Aktor Yang Saling Berhubungan Kalau Hubungan Internasional Itu Lebih Kepada Ya Suatu Hubungan Yang Mungkin Bisa Langsung Dan Bisa Tidak Langsung Kita Berhubungan Dengan Amerika Serikat Ada Karena Ada Hubungan Diplomatik Namanya Tetapi Kita Berkomunikasi Dengan Amerika Serikat Ya Pada Waktu Sidang Itu Jadi Begitu Cara Membedakan Antara Proses Komunikasi Dan Proses Hubungan Komunikasi Itu Bisa Saja Melalui Media Misalnya Kita Mendengarkan Radio Ya Kita Berkomunikasi Dengan Amerika Tetapi Melalui Radio Atau Melalui Internet Atau Ya Melalui Televisi Itu Yang Disebut Dengan Mass Communication Atau Komunikasi Masa Yang Melibatkan Sumber Dan Publik Kemudian Komunikasi Juga Bersifat Membatasi Nah Ini Maksudnya Bahwa Komunikasi Itu Tidak Seperti Interpersonal Communication Yang Langsung Saling Berhadapan Jadi Bisa Saling Menjawab Tetapi Sangat Terbatas Misalkan Seperti Ditelepon Atau Melalui WA Yang Tidak Video Call Itu Terbatas Kita Tidak Tau Yang Bersangkutan Wajahnya Seperti Apa Berbeda Kalau Kita Berkomunikasi Secara Langsung Bisa Melihat Mimik Wajahnya Dan Kemudian Emosi Emosinya Disitu Tetapi Kita Di dalam Hibungan Interasional Itu Apakah Bisa Mempelajari Dua-duanya Ya bisa Yang Bersifat Masa Itu Kita Bisa Mengambil Dari Surat Kabar Ataupun Rekaman Di Media Sosial Seperti Youtube Atau Twitter Yang Sekarang Menjadi Bahan Untuk Diskursus Itu Mengambil Dari Cuitan Di Twitter Lalu Bagaimana Hal itu Bisa Berpengaruh Ya Karena Itu Merupakan Gagasan Ideas Dari Para Aktor Para Sumber Kemudian Publik Menanggapi Secara Lebih Lebih Leluasa Maksudnya Siapa Saja Boleh Menanggapi Dan Boleh Memberi Komentar Jadi Misalnya Bagaimana Donald Trump Tidak Terima Atas Kekalahannya Dia Menulis Di Twitter Atau Menciut Di Twitter Maka Seluruh Dunia Akan Menanggapi Akan Menganggap Bahwa Itu Merupakan Statement Presiden Yang Sudah Lenshare Termasuk Joe Biden Dan Lain-lain Negarawan Itu Apakah Itu Yang Membuat Dia Sendiri Atau Timnya Itu Tidak Masalah Tetapi Dalam Hal Ini Unsur Media Itu Menjadi Sumber Yang Penting Jadi DHI Itu Sudah Harus Mulai Mulai Juga Memanfaatkan Media Internasional Itu Sebagai Sumber Tapi Kita Sering Berbicara Bahwa Itu Ya Sebagai Sumber Sudah Kita Lakukan Tapi Kebanyakan Adalah Tidak Memanfaatkan Atau Tidak Melihat Bagaimana Kontribusi Media Masa Itu Di Dalam Memfasilitasi Hubungan Antar Negara Tidak